Perlombaan Naga Brutal 15 Tahun Ningki sedikit mengernyit saat perasaan mendesak muncul di hatinya. Bos, setelah 15 tahun, aku akan mengandalkanmu. Jika kamu tertangkap, maka aku akan tamat. Kata enam kecil. Bolehkah aku menghapus kontrak hewan peliharaan iblis denganmu dan kemudian kamu bisa pergi ke suatu tempat yang sejuk dan tinggal? Ningki menyelidiki. Little Six memandang Ningki dengan gugup, Bos, apakah Anda berencana meninggalkan saya? Lupakan saja, kamu harus kembali ke Demon Petspace. Ningki menghela nafas dan membiarkan Little Six tetap berada di ruang hewan peliharaan iblis. Di luar kota Lan Yue terdapat perbatasan antara ras manusia dan ras naga. Perang sering terjadi di sini. Terakhir kali Ningki datang ke sini, dia bertemu banyak naga. Kali ini, Ningki tidak tinggal di kota Lan Yue dan langsung memasuki wilayah ras naga setelah memasang jimat gaib suan kelas menengah di tubuhnya. Sebelumnya, Li Mengki telah memberi Ningki potongan batu giok dengan peta kasar wilayah ras naga. Sebelumnya, Ningki pernah berkunjung ke sungai Tongtian dan kebun buah-buahan di bawah yurisdiksi Jiayeluo, tetapi mereka hanya berada di tepi wilayah ini. Lebih jauh lagi, ada ras naga yang lebih kuat. Sembilan ras naga terkuat di tanah terlarang tulang kering bercokol di kedalaman wilayah ini. Sepanjang jalan, Ningki bertemu dengan beberapa naga yang sendirian dan membunuh mereka semua tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika dia hendak mencapai sungai Tongtian, Ningki melewati lembah ras naga. Strip giok menunjukkan bahwa ini adalah wilayah Skeleton Ghost Dragon. Skeleton Ghost Dragon King terkuat adalah naga raksasa kelas rendah peringkat delapan. Lebih dari seratus naga hantu tengkorak peringkat enam, lebih dari selusin naga hantu tengkorak peringkat tujuh, satu naga hantu tengkorak peringkat delapan kelas rendah. Ningki berdiri di luar lembah, matanya berkedip-kedip. Menurut pengalaman yang diberikan oleh sistem, jika dia membunuh semua naga hantu tengkorak ini, dia akan bisa naik level peringkat delapan kelas rendah. Dengan kekuatanku saat ini, aku memiliki peluang 70% untuk membunuh mereka. Berbagai atribut Ningki ditingkatkan saat menghadapi anggota ras naga. Hanya kemampuan Douki pembunuh naga miliknya yang mengabaikan armor dan pertahanan serta memberikan kerusakan nyata secara langsung menyebabkan naga tingkat rendah peringkat delapan biasa tidak berbeda dengan Douzong puncak di mata Ningki. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum sedikit dan langsung merobek udara menuju lembah. Banyak sarang naga muncul di puncak gunung di kiri dan kanan, namun sarang naga tersebut saat ini tidak ada naga yang beristirahat di dalamnya. Ningki menemukan bahwa di ruang terbuka di depannya, ada lebih dari 100 pria berotot berpakaian hitam berdiri, semuanya memancarkan jejak aura ras naga. Ketika Ningki melihat pemandangan di samping sekelompok pria kuat, ekspresinya sedikit berubah. Di sekitar pria berotot itu, ada ratusan pilar batu dengan manusia terikat di sana. Beberapa dari mereka sudah meninggal, mayatnya tergantung di pilar. Yang lainnya dirusak dan disiksa oleh pria berotot itu, mengeluarkan jeritan putus asa. Bahkan ada beberapa perempuan yang dianiaya baik secara fisik maupun mental. Itu, Chen Zichan. Tiba-tiba, wajah familiar memasuki mata Ningki. Selain Chen Zichan, Dikiyu dan Diyun juga ada di sana. Namun, keduanya sepertinya sudah meninggal. Ada banyak luka sedalam tulang di tubuh mereka. Kalian sekelompok naga sangat kejam. Cepat atau lambat, surga akan menjagamu suatu hari nanti. Chen Zichan memandang pria berotot yang mendekatinya selangkah demi selangkah dengan seringai mengerikan di wajahnya. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan yang luar biasa. Dia tidak takut mati, tapi dia takut menderita siksaan ganda yang sama seperti wanita-wanita itu. Hahaha, kalian semut, bagaimana surga bisa menghukum kita? Yang lemah memangsa yang kuat, inilah prinsip langit dan bumi. Kalau tidak, mengapa surga tidak memberimu tubuh sekuat ras nagaku? Pria berotot itu tertawa liar. Biarkan aku mati, beri aku kematian yang cepat. Mata Chen Zichan menunjukkan sedikit kengerian. Pihak lain mengabaikan Chen Zichan. Dengan robekan, dia merobek atasan Chen Zichan, memperlihatkan pakaian dalam di dalamnya. Tidak. Chen Zichan menutup matanya dengan putus asa. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa gerakan pihak lain terhenti. Selanjutnya, dia pergi dari depannya. Chen Zichan buru-buru membuka matanya untuk melihat. Ratusan pria berotot yang berubah dari skeleton Ghost Dragon semuanya berbalik dan melihat ke arah pintu masuk lembah. Semut sialan, untuk benar-benar berani masuk tanpa izin ke tanah suku skeleton Ghost Dragonku. Jatuhkan dia untukku. Seorang pria berotot dengan sosok tertinggi meraung marah. Setelah itu, lebih dari seratus naga hantu tengkorak tingkat enam dan lebih dari selusin naga hantu tengkorak tingkat tujuh langsung menyerang Ningki. Beberapa manusia yang menghembuskan nafas terakhirnya di atas pilar batu membuka kedua matanya dengan lemah. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pikiran mereka gemetar. Mungkinkah kota Blue Moon mengirim orang untuk menyelamatkan mereka? Pikiran ini terlintas. Setelah itu, mereka tertawa mencela diri sendiri. Tidak mungkin bagi kota Blue Moon mengirim orang untuk menyelamatkan mereka, kelompok orang yang tidak penting ini. Namun masih ada secerca harapan di hati mereka. Jika mereka bisa melarikan diri dengan nyawa mereka kali ini, mereka tidak akan mau menginjakan kaki ke tempat terkutuk ini lagi di masa hidup ini. Ningki menyaksikan satu demi satu pria berotot terbang mendekatinya, lalu berubah menjadi naga raksasa satu demi satu yang ditutupi lapisan tulang putih porselen, menerkam ke arahnya. Dia dengan santai mengacungkan pedang dan langsung membunuh pihak lain, naga hantu kerangka tingkat enam. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh naga tingkat rendah tingkat enam, naga hantu tengkorak. Memperoleh 150 ribu pengalaman. Bagaimana ini mungkin? Lapisan tulang di permukaan tubuh skeleton Ghost Dragon sama kerasnya dengan artefak pertempuran pertahanan tingkat bumi tingkat tinggi. Itu sebenarnya langsung dipotong menjadi dua di tangan pihak lain. Kita terselamatkan! Kita terselamatkan! Kekuatan Ningki membuat kelompok manusia yang berjuang di ambang kematian ini mengungkapkan secerca harapan di mata mereka. Itu dia. Chen Zichan akhirnya melihat wajah Ningki dengan jelas. Dia mungkin tidak akan pernah melupakan wajah muram dan tegas itu seumur hidupnya. Ini karena skeletal spektral dragon, yang sangat kuat di matanya, kini kehilangan nyawanya dan terjatuh ke tanah. Membunuh! 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 Ningki membunuh masing-masing naga hantu kerangka tingkat enam seperti memotong melon. Aliran pengalaman ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Setelah itu, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman dingin saat dia melihat ke arah kelompok naga hantu tengkorak tingkat tujuh yang agak kebingungan dan tidak berani melangkah maju. Apa? Kalian tidak berani melangkah maju lagi? Ningki tertawa kecil. Raja naga hantu kerangka tingkat delapan, yang telah berubah menjadi pria kuat, muncul di depan Ningki dengan suara swosh. Ekspresinya sangat jelek saat dia mengalihkan pandangannya ke mayat anggota klannya di tanah. Dia mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi dan marah saat dia melihat Ningki dengan niat membunuh yang kuat. Semut, kamu benar-benar berani membunuh anggota klanku. Bukankah kamu juga membunuh umat manusiaku seperti ini? Mata untuk mata, ras nagamu telah hidup begitu lama. Tidak ada alasan Anda tidak memahami logika sederhana ini, bukan? Ningki tertawa dingin. Kamu hanyalah Douzong bintang tiga. Yang kamu andalkan adalah senjata Dou di tanganmu, kan? Biarkan aku melihat bagaimana kamu menghadapiku, naga peringkat delapan. Raja naga hantu tengkorak mengeluarkan raungan keras dan berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya dua ribu kaki. Bayangan samar segera menutupi kepala semua orang. 712. Maju lagi. Tidak baik, dia dalam bahaya. Douzong bintang tiga tidak akan mampu memblokir serangan dari Raja naga hantu tengkorak, apapun yang terjadi. Aduh, sayang sekali. Sepertinya kita masih belum bisa lepas dari musibah ini. Ketika suku manusia melihat ini, mau tidak mau mereka merasa sedih karena kehilangan jenis mereka sendiri. Naga hantu kerangka tipe tujuh di sekitar Raja naga hantu tengkorak menyeringai saat mereka menatap Ningki dengan mata berbisa. Di mata mereka, Ningki sudah menjadi mayat. Merusak. Ningki mendengus dan menebas pedangnya. Tubuhnya yang seperti semut menembus ekor skeleton Ghost Dragon King dan mendarat dengan keras di tanah. Darah naga menyembur keluar seperti hujan lebat. Raja naga hantu tengkorak merasakan sakit yang menusuk di ekornya, dan itu menular ke otaknya. Sebelum ia sempat bereaksi, Ningki sudah muncul di depan skala kebalikannya. Semut, beraninya kamu. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ia meraum dan memutar tubuhnya, mencoba menyembunyikan skala kebalikannya. Namun, tubuhnya yang sangat besar dengan panjang lebih dari dua ribu kaki membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ningki sudah memiliki senyuman dingin di wajahnya. Dia mengangkat pedang pembunuh naga dan bergerak, langsung memotong skala terbalik lawan. Tubuhnya seperti bor listrik, mengalir ke tubuhnya. Beberapa napas kemudian, dia keluar dari sisi lain leher raja hantu tengkorak naga. Setelah kehilangan ekornya dan menghancurkan skala kebalikannya, HP skeleton Ghost Dragon King, yang awalnya 3.500.000, turun menjadi 180.000. Chen Zichan dan yang lainnya, serta naga spektral kerangka tingkat 7, menatap dengan tercengang ke arah Ningki, yang berlumuran darah. Kemudian, kelompok naga spektral kerangka tingkat 7 bereaksi dan ingin menutupi pelarian bos mereka, tapi bagaimana Ningki bisa memberi mereka kesempatan seperti itu. Dia langsung menebas. Energi pertempuran pembunuh naga dan bonus kerusakan pedang pembunuh naga telah mengurangi lebih dari 200.000 HP dari skeleton Ghost Dragon King, melebihi batas HP-nya. Ding! Selamat, Tuan Rumah! Tubuh Ningki diselimuti lapisan cahaya putih, dan Doki-nya melonjak. Pada saat berikutnya, Doki-nya melonjak ke langit dan mengembun menjadi awan Doki yang berukuran lebih dari 10 hektare di atas kepalanya. Patriark sudah mati. Naga hantu kerangka peringkat 7 yang tersisa saling bertukar pandang dan tiba-tiba bertebaran seperti burung. Setelah Ningki menerobos menjadi Doozong bintang 4, dia tidak berencana untuk melepaskan kelompok pengalaman ini. Setelah satu jam mengejar dan membunuh, hanya satu atau dua kerangka naga hantu peringkat 7 yang berhasil melarikan diri. Yang tersisa semuanya mati di bawah pedang pembunuh naga Ningki. Pada titik ini, raskeleton Ghost Dragon hampir sepenuhnya dimusnahkan. Segera, Ningki muncul di lembah lagi dan mendarat dengan lembut di depan Chen Zichan. Dia melirik mayat di Kiyu dan Diyun dan menghela nafas. Saya terlambat. Playboy, aku. Chen Zichan merasa seperti berada di roller coaster. Dia pernah mengalami keputus asaan dan diselamatkan. Pada saat yang sama, ketika dia memikirkan tentang bagaimana di Kiyu dan Diyun meninggal, matanya menjadi merah dan air mata mengalir tak terkendali. Jangan panggil aku Tuan Playboy. Panggil saja aku Ning Beixuan. Ningki melepaskan ikatan tali di tubuh Chen Zichan, lalu mengeluarkan jubah cadangan dari tas dimensionalnya dan mengenakannya padanya. Beberapa kerangka naga hantu melarikan diri. Mereka seharusnya segera meminta bala bantuan, jadi kamu harus segera kembali ke kota Blumun. Jangan tinggal di sini. Ya, Tuan muda Ning. Chen Zichan mengangguk. Dia tahu bahwa nama yang dikatakan Ningki kepada mereka sebelumnya adalah nama palsu. Ini adalah nama aslinya. Chen Zichan mengkremasi di Kiyu dan Diyun dengan wajah sedih. Setelah itu, dia dan Ningki menyelamatkan manusia yang masih hidup dari pilar batu. Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Manusia yang diselamatkan sepertinya telah kembali ke dunia manusia dari neraka. Oleh karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada Ningki dan membungkuk padanya. Ningki melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kembalilah ke kota Blumun. Tuan muda Ning, apakah kamu tidak pergi? Chen Zichan tercengang. Saya harus menyingkirkan semua kejahatan. Oleh karena itu, saya akan menunggu mereka di sini. Ningki tersenyum tipis. Dengan sifat dendam ras naga, Ningki menduga tidak akan lama lagi sejumlah besar naga akan menyerbu. Gailo bahkan mungkin datang sendiri. Jika itu masalahnya, Ningki bisa menangkap semuanya dalam satu gerakan. Tuan muda Ning, kamu ingin tinggal? Bukankah ini terlalu berbahaya? Chen Zichan mencoba membujuk Ningki untuk pergi bersamanya, tapi dia melihat bahwa Ningki telah mengambil keputusan. Dia hanya bisa melarikan diri ke arah kota Blumun bersama manusia lainnya. Kali ini, setelah membunuh seluruh kelompok naga hantu kerangka, saya tidak hanya naik level, tetapi saya juga memperoleh lebih dari 30 tas hadiah perjudian dan lebih dari 100 ribu koin pembunuh naga. Ini jauh lebih efisien daripada membunuh mereka satu persatu. Ningki tersenyum tipis. Dia membeli tempat pelatihan budidaya tingkat rendah di Mall Pembantaian Naga selama beberapa hari. Dia berencana untuk menyempurnakan pil budidaya spiritual sambil menunggu kerangka naga hantu memanggil bala bantuan. Naga raksasa kerangka kelas 7 yang lolos dari tangan Ningki saat ini sedang terbang ke wilayah Gailo dengan tergesa-gesa. Di wilayah Gailo, banyak naga yang bermalas-malasan beristirahat di sarangnya. Setelah melihat skeletal Ogre Dragon yang kebingungan ini, mereka dengan penasaran mengangkat kepala, meliriknya, dan kemudian mengabaikannya. Saat hendak mendekati tempat budidaya Gailo, seorang pria kuat dengan tinggi lebih dari 10 kaki tiba-tiba muncul dan menghentikan kerangka naga hantu tersebut. Berhenti, ini adalah tempat budidaya Lord Gailo. Kamu tidak diperbolehkan masuk. Orang kuat itu menatap dingin ke arah kerangka naga hantu. Orang kuat ini adalah penjaga kebun Gailo, naga raksasa tingkat 8 tingkat rendah, Jenderal Roh Raksasa. Sejak Ningki mencuri lebih dari selusin buah darah naga di bawah hidungnya, dia dibebaskan dari tugasnya sebagai penjaga kebun oleh Gailo dan menjadi penjaga Gailo ketika dia berkultivasi dalam pengasingan. Awalnya, ketika dia berada di kebun, dia bisa tidur nyenyak, dan tidak ada orang di atasnya yang bisa memerintahkannya. Namun kini, di bawah pengawasan Gailo, ia harus menjaga tempat budidaya Gailo sepanjang hari. Adapun Ningki yang mencuri buah darah naga dan menyebabkan dia berada dalam situasi seperti itu, Jenderal Roh Raksasa menaruh dendam yang mendalam terhadapnya. Tuan Jenderal Roh Raksasa, tidak bagus, klan manusia kota Blumun menyerbu, dan klan naga hantu kerangkaku hampir musnah. Naga hantu kerangka kelas tujuh berkata dengan sangat sedih dan marah. Apa, klan manusia menyerbu, bagaimana dengan raja naga hantu tengkorakmu? Juga mati. Jenderal Roh Raksasa sedikit terkejut. Iya, dia mati di tangan klan manusia itu. Naga hantu kerangka itu mengangguk. Klan manusia itu, berapa banyak orang yang mereka miliki. Mata Jenderal Roh Raksasa sedikit berkedip. Hanya, hanya satu orang. Naga hantu kerangka itu berkata dengan sedikit canggung. Kekuatan apa, seorang pejuang pavilion langit dan bumi? Jenderal Roh Raksasa sedikit mengernyit. Tiga, tidak, dia sudah menjadi Dozong bintang empat. Naga hantu kerangka itu menundukkan kepalanya dan berkata. 713. Jaring yang tak terelakkan. Seperti yang diharapkan, Jenderal Juling mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika dia mendengar bahwa orang yang membunuh Raja Naga Hantu Tengkorak hanyalah Dozong bintang empat. Apakah kamu bermain-main denganku? Bagaimana Dozong bintang empat bisa membunuh naga kelas rendah peringkat delapan? Jenderal Juling berkata dengan dingin. Niat membunuh yang sangat liar dan kejam langsung menyelimuti skeleton Ghost Dragon yang menyedihkan ini. Tuan Juling Jenderal, Anda harus percaya padaku dan membantu kami membalas dendam. Naga Hantu Tengkorak buru-buru bersumpah. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Jenderal Juling menganggup dan berkata. Sudah sangat tidak sabar untuk tinggal di tempat ini. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk keluar dan berolahraga. Jenderal Juling tidak akan membeberkannya meskipun pihak lain berbohong. Tuan Juling Jenderal, apakah Anda berniat pergi sendiri? Naga Hantu Tengkorak bertanya dengan berani. Mengapa? Apakah tidak cukup bagiku berurusan dengan Dozong bintang 4? Jenderal Juling dengan dingin melihatnya. Tiba-tiba, ekspresi Jenderal Juling berubah. Dia melihat ke belakang. Naga Hantu Tengkorak itu tidak tahu apa yang terjadi. Ia mengikuti pandangan Jenderal Juling dan melihat seorang pemuda berambut merah tiba-tiba muncul di depan kedua naga itu. Tuan Jielo. Jenderal Juling buru-buru membungkuk. Di saat yang sama, dia merasakan aura yang lebih kuat dari sebelumnya dari tubuh Jielo. Tuan Jielo kemungkinan besar akan menerobos ke naga peringkat 9. Jenderal Juling diam-diam berpikir dengan kaget. Aku baru saja mendengar semuanya. Kamu bilang Raja Naga Hantu Tengkorak sukumu dibunuh oleh Dozong bintang 4. Tahukah kamu seperti apa rupanya? Jielo dengan acuh-ta'acuh memandang skeleton Ghost Dragon. Naga Hantu Tengkorak buru-buru mengulurkan tangannya dan menggunakan doki untuk menggambar penampakan Ningki di udara. Meski tidak terlalu mirip, ada kemiripan 70 hingga 80 persen. Ekspresi Jielo langsung menjadi sangat hijau saat melihatnya. Itu dia. Tuan, apakah Anda mengenalinya? Jenderal Juling sedikit terkejut. Dia adalah pencuri yang mencuri buah darah naga dari bawah hidungmu. Jielo dengan dingin menatap Jenderal Juling. Itu sebenarnya dia. Wajah Jenderal Juling menunjukkan sedikit kemarahan. Kali ini, aku tidak hanya ingin mengambil buah darah naga darinya, tapi aku juga ingin bertanya padanya tentang warisan Aula Dewa Perang. Sebuah cibiran muncul di wajah Gaelo. Jenderal Roh Raksasa, bawa semua naga ke sini. Kali ini, kita pasti tidak bisa membiarkan bocah itu melarikan diri. Gaelo berkata dengan dingin. Baik tuanku. Jenderal Roh Raksasa dengan cepat mengangguk. Lalu, dia memanggil semua naga pemalas. Ratusan naga terbang menuju lembah skeletal Ghost Dragon dengan anggun. Hebat! Lord Gaelo secara pribadi akan mengambil tindakan. Dia pasti akan membalaskan dendam Patriark. Skeletal Spectral Dragon adalah yang terakhir, dan matanya menunjukkan ekspresi lega. Sepertinya Ningki berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tujuh hari berlalu dalam sekejap, tetapi Ningki tetap berada di tempat pelatihan budidaya tingkat rendah selama tujuh bulan, dan menyempurnakan beberapa pil peningkatan Roh Tahap mendalam tingkat rendah. Jangan bilang mereka tidak berniat membalas dendam. Ningki melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok titik hitam muncul di Cakrawala. Mereka di sini. Ningki tersenyum tipis. Demi alasan keamanan, dia memilih enam tempat dan mengubur peluru pembunuh pemusnahan naga di masing-masing tempat tersebut. Setelah mengatur waktu, Ningki merasa itu tidak cukup aman. Jika Gaelo datang sendiri, dia takut peluru pembunuh pemusnahan naga biasa tidak akan bisa membunuhnya. Oleh karena itu, Ningki mengeluarkan versi peluru pembunuh pemusnahan naga yang disempurnakan dan menguburnya di tengah gunung terdekat. Setelah melakukan semua ini, Ningki berdiri di tempatnya, menunggu pihak lain tiba. Dalam sekejap mata, legion naga Gaelo muncul di atas kepala Ningki. Naga besar yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara di sekitar Ningki. Mereka begitu ramai bahkan sinar matahari pun tidak bisa masuk. Seolah-olah bagian dunia ini telah menjadi dunia mereka. Kamu sebenarnya tidak melarikan diri. Gaelo menginjak tubuh Jendral Roh Raksasa dan menatap Ningki dengan dingin. Pada saat yang sama, dia menyebarkan divine sensenya dan mengamati sekeliling. Setelah mengetahui bahwa tidak ada penyergapan, sudut mulut Gaelo tiba-tiba naik sedikit. Mata Raksasa Roh Raksasa itu menatap ke arah Ningki, tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Kenapa aku harus melarikan diri? Ningki bertanya balik sambil tersenyum tipis. Ya, ada baiknya kamu tidak melarikan diri. Menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu kemana-mana. Gaelo tersenyum tipis. Bagaimana kalau begini? Aku tahu kamu berbakat. Menyerahlah padaku dan serahkan buah darah naga yang kamu curi dariku. Lalu, aku akan mengampuni nyawamu. Saya sudah makan semua buah darah naga. Apakah kamu masih akan mengampuni hidupku? Ningki tersenyum. Makan semua buahnya. Mata Gaelo sedikit menyipit, dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tuan, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Biarkan saya menangkap anak ini dan menyiksanya selama seratus tahun. Biarkan dia tahu betapa kuatnya saya. Kata Jenderal Roh Raksasa. Saat itu, sekelompok titik hitam terbang dari Cakrawala. Gaelo mengerutkan kening dan melihat sekelompok titik hitam. Jenderal Perang Apokalipti kebetulan datang ke kota Blumun untuk menangani suatu masalah. Tujuh hari yang lalu, dia menemukan sekelompok orang melarikan diri kembali ke kota Blumun. Segera setelah itu, bawahannya menyampaikan berita bahwa seseorang telah membunuh Raja Naga Hantu Tengkorak. Selain itu, beberapa orang menduga bahwa orang yang membunuh Raja Naga Hantu Tengkorak adalah iblis dunia lain. Oleh karena itu, Jenderal Perang Apokaliptik memimpin para ahli kota Blumun ke tempat ini. Tuan Gaelo, ada banyak naga di depan. Jenderal Yuji dari kota Blumun, Hong Jiujian, mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat sekelompok besar naga. Semua orang segera menghentikan langkahnya dan berdiri di kehampaan. Pada saat yang sama, mereka menatap Ningki dengan rasa ingin tahu, yang dikelilingi oleh para naga. Apa yang dilakukan orang ini hingga membuat marah langit dan manusia? Mengapa dia dikelilingi oleh begitu banyak naga? Itu anak buah Gaelo. Gaelo berkata dengan lemah, kalian semua tunggu di sini. Kemudian, dia terbang sendirian, sama sekali mengabaikan para naga yang sedang mengamatinya dengan iri. Dia datang tepat di depan Gaelo. Gaelo, apa yang kamu lakukan di sini? Kilatan melintas di mata Gaelo. Saya mendengar bahwa iblis luar angkasa membunuh Raja Naga Hantu Tengkorak. Oleh karena itu, saya di sini untuk menangkap iblis ini. Gaelo berkata dengan lemah. Setelah itu, dia melirik Ningki dan terkejut. Itu kamu. Dia telah mengeluarkan surat perintah untuk Ningki sebelumnya dan tentu saja tahu seperti apa rupa Ningki. Dia sebenarnya adalah Douzong Bintang 4. Basis budidayanya hanya berada di level Douhuang terakhir kali. Tampaknya warisan dari War God Hall tidak biasa. Gaelo menatap dingin ke arah Ningki, keserakahan muncul di matanya. Gaelo, orang ini adalah mangsaku. Aku menyarankanmu untuk meninggalkan tempat ini. Gaelo maju selangkah dan berdiri di atas kepala Jenderal Roh Raksasa. Niat membunuh yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Di saat yang sama, pasukan naga Gaelo mengeluarkan raungan naga yang memekatkan telinga. Aura menakutkan mereka menyatu, bahkan menyebabkan Gaelo tanpa sadar mengungkapkan sedikit rasa takut. Di sisi lain, penduduk kota Blumun sangat ketakutan ketika mendengar auman naga dari kelompok naga. Mereka bersiap untuk berperang. Sayang sekali, jika saya tahu orang ini, saya akan membawa lebih banyak orang. Basis budidaya Gaelo tampaknya telah membuat terobosan. Saya khawatir saya bukan tandingannya. 714 Jenderal Pertempuran Tianqi, bukankah orang ini sedikit familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di Blumun Town. Apa yang dia lakukan hingga memprovokasi Gaelo untuk memimpin seluruh pasukan klan naganya menyerang? Hong Jiujian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah pencuri yang mencuri 13 buah darah naga milik Gaelo, iblis asing. Jenderal Pertempuran Tianqi berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu dia. Menghitung waktunya, itu memang hari di mana iblis asing muncul. Hong Jiujian tercerahkan. Sepertinya kita tidak bisa menangkapnya hidup-hidup kali ini. Menjadi sasaran Gaelo berarti kematian. Itu benar. Bahkan jika Gaelo tidak bergerak, Jenderal Roh Raksasa di bawahnya dan gelombang besar pasukan klan naga dapat dengan mudah membunuhnya. Aku khawatir meskipun Jenderal Pertempuran Tianqi memimpin kita untuk melawan mereka, mengingat jumlah mereka, kita mungkin tidak akan bisa menang. Kemungkinan besar kita semua akan musnah. Para ahli dari kota Blue Moon saling berbisik dan menunjuk ke arah Ningqi. Tidak hanya tidak ada kekhawatiran di mata mereka, tetapi mereka bahkan merasa sombong. Karena di mata mereka, Ningqi bukanlah manusia, melainkan iblis asing. Gaelo melirik Jenderal Pertempuran Tianqi dengan waspada. Melihat dia memimpin para ahli kota Blue Moon untuk mengawasi dari jauh, Gaelo hanya bisa mencipir. Dia memandang Ningqi dan berkata, bagaimana? Apakah kamu masih keras kepala? Bahkan Jenderal Pertempuran Pavilion Langit dan Bumi tidak dapat menyelamatkanmu hari ini? Jika kamu tidak menyerahkan buah darah naga, aku bertanya-tanya berapa kali kamu bisa menanggung siksaan klan nagaku. Sudah hampir waktunya, kan? Ningqi sedang menghitung dalam pikirannya, mengabaikan Gaelo. Gaelo mengungkapkan ekspresi dingin saat melihat ini. Jenderal Roh Raksasa di bawah kakinya meraung, semut, Tuan Gaelo menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Kenapa kamu tidak menjawab? Ningqi mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia terbang menuju puncak gunung tempat versi peluru pembunuh naga apokaliptik yang disempurnakan dikuburkan. Sepanjang jalan, dia membunuh anggota klan naga yang mencoba menghentikannya. Anak ini benar-benar berinisiatif menyerang. Mata Hong Jiujian menunjukkan sedikit keterkejutan. Para ahli kota Blumun merasa Ningqi gila. Bukankah ini mempercepat kematiannya sendiri? Beraninya kamu? Gaelo sangat marah hingga dia tertawa. Tubuhnya berkedip saat dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang menuju Ningqi. Namun, saat dia hendak mengejar Ningqi, ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di lembah. Kemudian, awan jamur yang sangat besar muncul, disertai cahaya putih yang menyilaukan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Beberapa ribu kaki jauhnya, Jendral Pertempuran Kiamat dan yang lainnya merasakan bahaya dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Apa yang telah terjadi? Sepotong keterkejutan muncul di wajah Jendral Kiamat. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di lembah itu. Mengapa serangan sekuat itu tiba-tiba muncul? Gaelo berhenti dan menoleh. Ekspresinya langsung berubah jelek. Lembah di mana skeletal spektral dragon awalnya berada telah menghilang. rata dengan tanah oleh serangan yang tidak diketahui, dan bahkan ada lubang besar. Pasukan naganya, ratusan naga di atas peringkat tujuh, baru saja mengepung lembah. Pada saat ini, selain selusin naga di pinggiran yang melolong sedih dan memiliki luka mengerikan di tubuh mereka, sisanya, termasuk Jendral Roh Raksasa, telah menghilang. Gaelo tahu bahwa dia mungkin sedang disergap. Dan orang yang mengatur penyergapan ini adalah. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Ningki. Dia melihat Ningki berdiri di puncak gunung, menatapnya dengan senyum tipis. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya putih redup. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena berhasil membunuh. Memperoleh 300 ribu poin pengalaman. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena berhasil membunuh. Memperoleh 400 ribu poin pengalaman. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena berhasil membunuh naga peringkat delapan yang lebih rendah, Jendral Roh Raksasa. Memperoleh 3 juta poin pengalaman. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena telah memperoleh seribu koin pembunuh naga. Ding, selamat kepada Tuan Rumah Karena telah memperoleh paket hadiah taruhan. Notifikasi sistem berdering terus-menerus. Namun, Ningki tidak peduli dengan informasi ini. Dia tiba-tiba mendapatkan poin pengalaman dalam jumlah besar. Dia akan menerobos lagi. Iblis surgawi itu akan menerobos. Hong Jiujian memandang Ningki dengan kaget. Para ahli dari kota Blumun yang datang kali ini memandang lembah dengan ngeri. Kemudian, mereka memandang Ningki dengan ekspresi bingung. Menghancurkan lembah hingga rata dengan tanah dan langsung membunuh ratusan naga. Mungkinkah ini dilakukan oleh anak ini? Jika ini benar-benar masalahnya, maka metode Iblis surgawi terlalu menakutkan. Ini pasti hasil karya kuil Dewa Perang. Jenderal Pertempuran Tianqi percaya bahwa penggunaan metode seperti itu secara tiba-tiba oleh Ningki pasti ada hubungannya dengan kuil Dewa Perang. Pada saat ini, awan douki yang kental di atas kepala Ningki terus meluas. Dari belasan hektar, mengembun menjadi seratus hektar, hampir menutupi seluruh puncak gunung. Cahaya putih di tubuhnya berkedip tiga kali berturut-turut. Douzong bintang lima. Douzong bintang enam. Douzong bintang tujuh. Tiga terobosan berturut-turut. Apa yang sedang terjadi? Semua orang, termasuk Gayelo, memandang Ningki dengan kaget. Mereka telah melihat favorit surga yang berkultivasi dengan sangat cepat. Namun, mereka belum pernah melihat Douzong yang bisa memecahkan tiga terobosan berturut-turut. Gayelo, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Apa yang kamu tunggu? Ningki memandang Gayelo dengan senyum tipis. Mata Gayelo menunjukkan sedikit ketakutan. Dia masih bisa merasakan tubuhnya diserang oleh racun yang bekerja lambat. Oleh karena itu, dia takut Ningki masih memiliki kartu truf. Berdasarkan kekuatan ledakan tadi, jika dia menghadapinya secara langsung, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tianki, iblis surgawi ini, aku akan membiarkanmu memilikinya hari ini. Gayelo mencibir pada jenderal pertempuran Tianki. Biarkan saya memilikinya. Jejak keraguan muncul di mata Tianki. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gayelo, itu hanyalah iblis surgawi belaka. Kamu harus melakukannya sendiri. Reaksi Gayelo agak diluar dugaan Ningki. Dia baru saja menggunakan bom pemusnahan naga untuk membunuh begitu banyak bawahan Gayelo, tapi dia tidak membuat marah Gayelo. Sekarang, versi yang ditingkatkan dari bom pemusnahan naga di bawah kakinya akan meledak. Jika Gayelo tidak bergerak maju, dia akan menyanyiakan bom pemusnahan naga. Gayelo menyipitkan matanya dan dengan dingin menatap Ningki. Jika aku bisa mendapatkan serangannya sekarang, bahkan tanpa buah darah naga, itu masih akan meningkatkan kekuatan tempurku. Namun, apakah anak ini memiliki lebih banyak kartu truf seperti ini? Jadi kamu takut? Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Ningki tersenyum tipis dan menamparkan jimat gaib mistik kelas menengah di tubuhnya. Lalu, dia menghilang di depan semua orang. Gayelo tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dan muncul di tempat Ningki berdiri. Dia mencari keberadaan Ningki. Namun, pada saat ini, firasat buruk datang dari lubuk hatinya. Reaksi Gayelo sangat cepat. Dia langsung berubah menjadi wujud naga aslinya. Saat tubuh naganya muncul, versi lanjutan dari bom pemusnahan naga yang tersembunyi di puncak gunung meledak dengan keras. 715 Dinasti Daluo Ledakan lagi. Anak ini masih punya kartu truf. Jenderal Perang Kiamat mengungkapkan ekspresi kesal. Penduduk kota Blumun menelan ludah mereka dan melihat ke arah Gayelo. Penduduk kota Blumun menelan seteguk air liur dan melihat ke arah Gayelo. Setelah awan jamur menyebar, gunung kecil itu pun menghilang tanpa jejak. Gayelo terbaring di tanah. Separuh tubuh naganya, yang panjangnya lebih dari 300 kaki, telah hilang. Hanya separuh lainnya yang kesulitan untuk bergerak. Yang hilang hanyalah kaki belakang dan ekornya. Tubuh bagian atasnya masih utuh karena perlindungan sayapnya. Anda, itu, membekukan. Mati. Gayelo meraung marah. Saat berikutnya, sebelum Jenderal Perang Kiamat bereaksi, dia telah berubah menjadi manusia dan pergi. Mencoba melarikan diri. Jenderal Perang Kiamat memperlihatkan ekspresi gembira. Sekaranglah waktunya untuk membunuhnya saat dia terjatuh. Setelah Perang Kiamat, Jenderal mengejar Gayelo, Hong Jiujian dan yang lainnya berdiri terpaku di tanah. Jenderal Hong, apakah kita akan memperkuat Gayelo atau mengejar iblis asing itu? Seseorang bertanya. Hong Jiujian ragu-ragu sejenak sebelum berkata, perkuat Gayelo. Sungai langit jatuh. Ningki ragu-ragu sejenak di pantai, matanya terus-menerus mengamati Sungai Skyfall. Dia telah mendengar bahwa ada raksasa di dasar Sungai Skyfall, tetapi raksasa itu tidak muncul terakhir kali dia menyeberanginya. Oleh karena itu, Ningki tidak yakin apakah rumor itu benar. Lupakan, saya akan mencobanya. Dengan HPku saat ini, keberadaan biasa tidak bisa membunuhku secara instan. Ningki berpikir dalam hati. Setelah itu, dia menamparkan jimat gaib tingkat mistik pada dirinya sendiri dan menyeberangi Sungai Skyfall, terbang menuju kebun di seberang. Di dasar Sungai Skyfall, raksasa transparan tiba-tiba membuka matanya. Ia melirik ke sungai dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Ia menggerakkan tubuhnya dengan gelisah sampai Ningki menyeberang ke kebun. Baru setelah itu keadaan menjadi tenang. Sepertinya tidak ada raksasa di dasar Sungai Skyfall, gumam Ningki. Ningki bergumam. Kali ini, dia datang ke kebun dan tidak menyembunyikan diri. Dia langsung berjalan menuju kebun secara terbuka. Setelah naga yang menjaga kebun menemukan Ningki, mereka semua mengelilinginya. Semut kurang ajar, tahukah kamu di mana kamu berada? Naga tingkat tinggi peringkat tujuh menatap Ningki dari atas. Di sampingnya ada tujuh atau delapan naga peringkat tujuh tingkat menengah, serta puluhan naga peringkat tujuh tingkat rendah. Aneh, setelah aku mencurinya sekali, kekuatan suku naga yang menjaga tempat ini bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Ada suku naga tingkat delapan yang menjaga tempat ini sebelumnya, tapi sekarang, yang terkuat hanya suku naga tingkat tujuh. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Melihat Ningki mengabaikannya, naga tipe tujuh menjadi marah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan api biru yang menyala-nyala ke arah Ningki. Sosok Ningki melintas, menghindari serangan api mistik lawan. Sesaat kemudian, dia muncul di atas kepala naga dan menebasnya. Sebelum naga itu sempat bereaksi, Ningki memenggal kepalanya. Naga raksasa peringkat tujuh lainnya terkejut. Kemudian, mereka dengan tegas berbalik dan melarikan diri. Setelah Ningki menangkap beberapa dari mereka dan membunuh mereka, sisanya sudah melarikan diri. Seluruh kebun sekarang kosong. Tanpa ragu-ragu, Ningki terbang ke bagian terdalam kebun, hanya untuk melihat bahwa pohon dengan buah darah naga telah menghilang. Sudah dipindahkan, pantas saja kekuatan penjaga kebun menurun drastis. Ningki sedikit mengernyit. Kemudian, dia mencari semua buah-buahan di kebun sebelum berangkat. Sepanjang jalan, dia memeriksa slip giok yang diberikan limengki padanya. Di slip giok, ada lima pilihan bagi seseorang untuk mencuri buah darah naga. Pilihan pertama adalah kebun buah-buahan di bawah yurisdik sigilo. Kesulitannya hanya tiga bintang. Empat oksi sisanya berkisar dari empat bintang hingga lima bintang. Pilihan bintang lima adalah kebun buah-buahan di wilayah suku Naga Dube. Suku Naga Dube adalah salah satu dari sembilan suku naga utama di tanah terlarang Tulang Layu. Ada naga raksasa peringkat sepuluh di suku tersebut. Ningki hanya akan memilih kebun ini jika dia sedang mendekati kematian. Oleh karena itu, dia mengabaikan opsi ini. Ada pun tiga lokasi bintang empat lainnya, dua di antaranya berada di kedalaman klan naga. Mereka berada di sembilan klan naga besar atau bersebelahan. Berdasarkan pentingnya buah darah naga bagi klan naga, begitu mereka mengetahui bahwa buah darah naga dicuri, pusat kekuatan klan naga terdekat pasti akan mengambil tindakan. Kemudian, kemungkinan besar suku naga peringkat sembilan ke atas akan ditarik keluar. Ningki tidak yakin dia bisa melarikan diri dari mereka. Oleh karena itu, hanya ada satu pilihan tersisa. Paviliun Langit dan Bumi adalah tanah suci. Ada pohon darah naga yang ditanam di sana. Setiap tahun, di sana akan menghasilkan beberapa buah darah naga sebagai imbalan atas sumber daya pelatihan dengan suku naga. Paviliun Langit dan Bumi adalah tempat suci. Ningki berpikir keras. Ada 36 dowdy di Paviliun Langit dan Bumi. Secara logika, itu lebih berbahaya daripada pergi ke sembilan suku naga utama. Namun, selama dia tidak menyerahkan dirinya dan memberitahu orang lain bahwa dia adalah iblis luar angkasa, Paviliun Langit dan Bumi bukanlah ancaman baginya. Saya berharap para wanita di tempat terlarang tulang layu juga ingin menjaga penampilan awet mudanya. Ningki berpikir dalam hati. Dia terbang menuju kerajaan jaring besar tempat Paviliun Langit dan Bumi berada. Kerajaan jaring besar adalah salah satu dari tiga kerajaan besar di tanah terlarang tulang layu. Kerajaan ini setara dengan dua kerajaan lainnya, Kerajaan Biru-Biru Valet dan Kerajaan Pengorbanan Surga. Paviliun Langit dan Bumi adalah sekte terkuat di kerajaan jaring besar. Tanah suci sekte ini terletak di tengah-tengah ibu kota kerajaan jaring besar. Ia berdiri berdampingan dengan Istana Kekaisaran. Bahkan ada yang menduga bahwa penguasa kerajaan jaring besar saat ini adalah pemimpin Paviliun Langit dan Bumi, Sarjana Langit dan Bumi. Ada sedikit informasi tentang cendikiawan langit dan bumi di gulungan Batu Giyok. Ningki hanya tahu bahwa dia telah hidup setidaknya selama 20 ribu tahun. Kemungkinan besar dia adalah eksistensi yang telah melampaui Dodi ataupun Cak Dodi. Selama ini, cendikiawan langit dan bumi tidak secara pribadi mengambil tindakan untuk menangkap Iblis Langit Luar dari negeri Dongsuan seperti Ningki. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan ditangkap satu demi satu. Bahkan jika Ningki menggunakan 100 jimat gaib pangkat suan tengah pada dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menyembunyikan dirinya di depan orang kuat seperti itu. Kerajaan Jaring Besar Ibu Kota Ningki sedikit mengubah penampilannya. Dia menggunakan doki untuk menstimulasi folikel rambutnya dan menumbuhkan janggut panjang. Ketika dia memasuki Ibu Kota Kerajaan Jaring Besar, dia melaporkan identitasnya sebagai Raja Alkimia Nakal. Identitas ini menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, beberapa vaksi telah menerima kabar tentang Ningki tidak lama setelah dia memasuki Ibu Kota. Saudaraku, aku baru saja mengetahui bahwa kamu adalah Raja Alkimia. Aku yakin kamu memasuki Ibu Kota untuk menjual pil obat sebagai imbalan atas sumber daya pelatihan. Seorang pria parubaya yang anggun tiba-tiba muncul di depan Ningki dan menangkupkan kedua tangannya. Ningki melirik atribut pihak lain. Pemimpin sekte dari sekte Gunung Dingin, Lin Wei. Level, Dozun bintang 4. Metode Budidaya, Mantra Gunung Dingin Peringkat Teratas Martial Skill, Top D-Rank, Cold Mountain Palem Poin Kesehatan, Rp 1.600.000 Saya memang berencana menjual beberapa pil obat di Ibu Kota kali ini. Bolehkah saya tahu ada urusan apa Anda dengan saya? Ningki menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum tipis. Haha, bagus sekali. Saya pemimpin sekte Gunung Dingin, Lin Wei. Jika Anda ingin menjual pil obat, saya dapat membantu bertindak sebagai perantara. 716. Lonceng Nada Ajaib Ningki melirik Lin Wei dan melihat secerca antisipasi di matanya. Dia tidak bisa menahan senyum, pemimpin sekte Lin, mengapa kamu ingin membantuku? Lin Wei tersenyum pahit dan berkata, seperti ini. Sekte Hanshan saya dan sekte Kasapa baru-baru ini mengadakan duel alkimia. Sayangnya, Raja Eliksir dari sekte saya terluka parah oleh pencuri. Jadi, jika Anda bisa bertarung atas nama saya sebagai seorang alkemis dari sekte Hanshan saya, maka tidak peduli berapa lama Anda ingin tinggal di ibu kota, saya dapat menggunakan koneksi saya untuk mencarikan pembeli untuk Anda. Maafkan saya, saya tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Ningki menangkupkan tangannya dan menolak sambil tersenyum. Sedikit kecemasan muncul di wajah Lin Wei. Dia hendak membujuk Ningki ketika seorang pria paruh baya dan seorang pemuda tiba-tiba muncul. Pria paruh baya itu menatap Lin Wei dengan senyuman tipis, lalu menatap Ningki dan tertawa, Master Sekte Lin, apakah ini alkemis baru yang kamu pekerjakan? Ningki melirik atribut pria paruh baya itu. Master dari Sekte Kasapa, Sixin. Level, Dozun bintang 4. Teknik budidaya, teknik bodi 9 transformasi peringkat bumi kelas atas. Keterampilan bela diri, jari jepit bunga tingkat bumi kelas atas. Poin kesehatan, 1.800.000. Sixin, alkemis terhormat dari Sekte Hanshan ku terluka oleh seseorang yang kamu pekerjakan. Anda masih memiliki wajah untuk menemui saya hari ini. Lin Wei memandang Sixin dengan dingin. Sixin tersenyum tipis dan berkata, sekolah Hanshan mu memiliki banyak musuh. Ada lebih dari 100 sekte di ibu kota, dan setengah dari mereka adalah musuh sekolah Hanshan mu. Menurutmu mengapa aku mengirim seseorang untuk melukainya? Lin Wei mencibir, tepat ketika Sekte Gunung Dinginku hendak bersaing dalam alkimia dengan Sekte Kasyapamu, Raja Alkimia dia disergap dan terluka parah. Siapa yang akan mempercayaimu jika kamu mengatakan itu bukan kamu? Sixin tersenyum tipis. Tunjukkan padaku buktinya. Anda. Lin Wei terdiam. Jika dia punya bukti, dia akan mempermasalahkannya. Itu karena dia tidak memiliki bukti apapun bahwa dia berada dalam kekacauan akhir-akhir ini. Kalau tidak, dengan karakternya, dia tidak akan mendekati Ningki begitu dia mengetahui bahwa dia adalah Raja Ramuan. Dia hanya berusaha mencari dokter dalam situasi putus asa. Pada saat ini, pemuda di samping Sixin mengamati Ningki selama beberapa saat sebelum dia akhirnya tersenyum dan berkata, seorang bawahan baru saja melaporkan bahwa Raja Eliksir yang belum pernah kita lihat sebelumnya telah memasuki ibu kota. Seharusnya itu kamu, kanan? Mungkin. Ningki tersenyum tipis. Pemuda itu tersenyum. Bolehkah saya tahu dari Sekte mana Anda berasal? Siapakah guru? Di kerajaan jaring besar, para alkemis sangat bergantung pada latar belakang seseorang. Lagi pula, hanya mereka yang berasal dari keluarga bangsawan yang tahu cara memurnikan beberapa pil obat langka. Jika tidak, tidak peduli seberapa tinggi kemampuan alkimia seseorang, itu akan sia-sia. Pilking yang hanya tahu cara menyempurnakan Kigetering Pils benar-benar kalah dengan Alchemy Grandmaster yang tahu cara menyempurnakan Unusual Do Pils. Saya bukan anggota Sekte manapun. Saya hanya seorang kultifator nakal. Ningki tersenyum. Oh, jadi kamu adalah seorang kultifator nakal. Pria muda itu tersenyum tipis, dan ekspresi jijik yang tak terlihat-terlihat di matanya. Dia tersenyum tipis dan berkata, pertempuran alkimia ini adalah masalah antara Sekte Hanshan dan Sekte Kashapa. Saya harap Anda tidak ikut campur. Jika tidak, Anda hanya akan meminta untuk dipermalukan. Sebagai seorang alkemis yang melayani Sekte Kashapa, Wu Giandong tidak hanya menjadi Raja Ramuan di usia muda, dia juga merupakan murid dalam dari Sekte Pililahi, yang terkenal di Kekaisaran Jaring Besar dan berspesialisasi dalam alkimia selama puluhan tahun. Ribuan tahun, Wu Giandong tidak pernah menganggap serius alkemis tidak ortodoks seperti dia. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi Ningki, yang juga seorang Raja Elixir, nada suaranya menunjukkan sedikit keunggulan. Ningki memandang Wu Giandong dengan acu tak acu, lalu tersenyum pada Lin Wei yang berwajah pucat dan berkata, Pemimpin Sekte Lin, saya menyetujui permintaan Anda. Benar-benar. Wajah Lin Wei menunjukkan sedikit keterkejutan. Mem. Ningki mengangguk. Sisin mengerutkan kening dan memandang Ningki, apakah kamu yakin ingin bermusuhan dengan Sekte Kashapa demi Sekte Hanshan? Ekspresi Wu Giandong juga sangat jelek. Dia berpikir bahwa dia telah memperingatkan Ningki, tetapi Ningki keras kepala dan tidak memberinya muka. Menjadi musuh Sekte Kashapa, Anda dapat memikirkan apapun yang Anda inginkan. Ningki tersenyum tipis, lalu mengabaikan Sisin dan berkata kepada Lin Wei, Pemimpin Sekte Lin, aku lelah karena perjalanan. Di mana Sektemu? Saudaraku, ikutlah denganku. Lin Wei dengan senang hati meraih lengan Ningki dan berbalik untuk pergi. Sisin menatap dingin ke belakang keduanya sampai mereka menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia berkata dengan acu tak acu, apakah Anda memerlukan seseorang untuk menyingkirkan orang ini? Tidak perlu. Aku tidak menganggap serius eliksir King yang tidak ortodoks. Wu Giandong berkata dengan dingin. Kita tidak bisa gagal dalam pertempuran alkimia ini. Benda dari Sekte Hanshan itu mungkin terlihat seperti senjata tempur tingkat bumi biasa, tapi itu adalah sesuatu yang diincar oleh Putra Mahkota. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, keduanya dari kita akan dihukum. Sisin berkata dengan dingin. Saya mendapatkannya. Wu Giandong bergidik ketika memikirkan metode Putra Mahkota. Sekte Hanshan. Luasnya ribuan hektare dan memiliki ratusan bangunan dengan berbagai ukuran. Itu terletak di pinggiran ibu kota. Dari gunung di sini, orang dapat melihat istana dan pavilion langit dan bumi di tengah ibu kota. Ketika Ningki dan Lin Wei mendaki gunung, mereka sedang melihat pavilion langit dan bumi. Melihat ini, Lin Wei buru-buru berkata sambil tersenyum, Saudara Beixuan, kamu datang ke ibu kota kali ini untuk melihat pavilion langit dan bumi yang legendaris, bukan? Jangan khawatir, pertempuran alkimia ini akan dinilai oleh seorang pejuang dari pavilion langit dan bumi. Saya bisa memperkenalkan kalian berdua. Pemimpin Sekte Lin, terima kasih. Ningki tersenyum tipis. Tidak sama sekali, Saudara Beixuan terlalu sopan. Lin Wei tersenyum. Begitu mereka memasuki gerbang gunung Sekte Hanshan, Ningki merasakan tatapan bermusuhan padanya. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tatapannya. Dia melihat sekelompok orang berdiri di sana. Di antara mereka ada seorang pemuda berkulit putih. Matanya penuh permusuhan. Pada saat ini, beberapa tetua muncul di depan sekelompok orang dan menyapa Lin Wei dan Ningki. Pemimpin Sekte, apakah ini Raja Ramuan yang kamu undang dari luar gunung? Salah satu tetua memandang Ningki dengan curiga. Lagi pula, dia belum pernah melihat Ningki di ibu kota dan Ningki masih sangat muda. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia memiliki keraguan. Jika Ningki benar-benar Raja Ramuan, sebagai ketua-tetua Sekte Hanshan, dia seharusnya sudah mendengar tentangnya sejak lama. Ya, saya baru saja memberitahu semua orang. Mengapa Anda tidak menyapa penatua Beixuan? Lin Wei tersenyum tipis. Pemimpin Sekte, ini adalah masalah yang sangat penting. Jika kita kalah dalam pertempuran alkimia, lonceng nada iblis yang ditinggalkan oleh kakek leluhur kita harus diserahkan kepada Sekte Kasyapa. Meskipun lonceng nada iblis hanya senjata biasa tingkat bumi, itu adalah benda suci dari Sekte Hanshan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Senjata ini pernah mengikuti nenek moyang kita berperang kemana-mana. Jika kita menyerahkannya kepada Sekte Kasyapa, saya khawatir Sekte Hanshan akan melakukannya menjadi bahan tertawaan. Kepala Tetua Yuhei mengabaikan Ningki dan dengan sabar menasihati Lin Wei. Apa, apa aku tidak tahu betapa pentingnya hal ini? Yuhei, sebagai ketua-tetua dari Sekte Hanshan, kamu tidak seharusnya menanyaiku, pemimpin Sekte. Lin Wei berkata dengan dingin. 717. Itu tidak layak. Master Sekte, Tetua Yuhei melakukan ini demi kebaikan Sekte Gunung Dingin kita. Dia benar sekali. Kali ini, Raja Alkimia He disergap dan terluka parah, jadi sudah sewajarnya jika muridnya, He Chengguang, yang mengambil alih lapangan. Dengan bimbingan Raja Alkimia He, lawannya hanyalah murid Sekte dalam biasa dari Sekte Pil Ilahi yang baru saja menjadi Raja Pil belum lama ini. Tetapi sekarang Anda telah menemukan orang acak yang mengatakan bahwa dia adalah Raja Ramuan dan ingin bertarung menggantikan Raja Ramuan He. Ini membuat saya bertanya-tanya apakah Kepala Sekte dan Sekte Kashapa telah berkolusi. Anda tidak hanya membiarkan Raja Ramuan He menjadi disergap dan terluka parah ketika kamu pergi mencari material roh, tapi sekarang kamu telah menemukan seseorang yang kalah dari Sekte Kashapa dan mencuri lonceng nada iblis. Para Tetua Sekte Gunung Dingin di samping Yuhei semua membuka mulut mereka untuk mendukungnya. Setiap kata menyentuh hati, menyebabkan ekspresi Lin Wei menjadi sangat jelek. Pada saat ini, pemuda berjubah putih yang memusuhi Ningki berjalan maju. Dia melirik Ningki, lalu ke Lin Wei. Kepala Sekte, aku berharap bisa bertarung menggantikan guru dan memenangkan pertarungan alkimia ini. Lin Wei menatap dingin ke arah He Chengguang, lalu menatap Yuhei dan kelompok Tetua. Dia berkata dengan dingin, Yuhei, bahkan jika kamu menginginkan posisiku sebagai pemimpin Sekte, kamu tidak dapat mengambil kesempatan ini untuk mempersulitku. Kamu melakukan pengkhianatan. Yuhei tersenyum kecut. Kepala Sekte, aku tidak selemah yang kamu kira. Masalah ini sangat penting. Bagaimana dengan ini? Karena Kepala Sekte berpikir orang ini dapat bertarung menggantikan eliksir King He, maka biarkan murid eliksir King He, He Chengguang, bersaing dengannya. Jika dia menang, maka kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimana menurutmu, Tuan Beisuan? Lin Wei memandang Ningki. Dia selalu memanggil Ningki, Saudara Beisuan, tapi sekarang, di depan Yuhei dan yang lainnya, dia mengubahnya menjadi Tuan. Jelas sekali, dia telah memutuskan untuk membiarkan Ningki berpartisipasi dalam pertarungan alkimia ini. Apapun. Ningki tersenyum tipis. Baiklah, ayo kita bertanding. Lin Wei tertawa dingin. Kalau begitu, kita akan bersaing dengan Sekte Kasyapa untuk melihat siapa yang bisa memurnikan pil paling langka dan paling berharga. Mereka akan bersaing sesuai aturan ini. Yuhei tersenyum dan mengangguk. He Chengguang melirik Ningki dengan dingin dan sudut mulutnya melengkung menyeringai. Setelah semua orang di sekitarnya bubar, api mistik menyala di telapak tangannya. Kemudian, dia dengan lancar mengambil segenggam ramuan spiritual dari cincin interspatial dan melemparkannya ke api mistik. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, jamu spiritual berubah menjadi ramuan. Ekspresi He Chengguang sangat tenang sampai pilnya terbentuk. Setelah pil terbentuk, pil emas seukuran ibu jari muncul di tangan He Chengguang. Aroma pekat menyebar. Pil pemelihara kecantikan tingkat tinggi yang bermutu tinggi. Seperti yang diharapkan dari murid langsung eliksir King He. Dia sudah sangat mewarisi ajaran eliksir King He. Hanya butuh waktu kurang dari setengah dupa untuk menyempurnakan pil permajaan kecantikan peringkat mistik kelas atas. Saat itu, Raja Ramuan He mengandalkan pil ini untuk memenangkan hati selir kedelapan penguasa tongsuan, memperkuat posisi sekte gunung dingin kita di ibu kota. Pada saat itu, ketika kita bersaing dengan Wu Ji Andong, selama He Chengguang tidak membuat kesalahan dan langsung menyempurnakan pilnya, sekte gunung dingin kita tidak akan kalah kali ini. Cek-cek, pil pemelihara kecantikan tingkat mistik kelas atas yang dapat membuat orang 50 tahun lebih muda. Jika bukan karena sulitnya menemukan katalis obat untuk menyempurnakan pil perawatan kecantikan, saya ingin meminta satu untuk istri saya. Para tetua di samping Yu He mulai memuji, menatap He Chengguang dengan mata penuh kepuasan. Yu He sambil tersenyum mengelus janggutnya dan berkata kepada Ningki, Adik, kenapa kamu belum mulai memurnikan pilnya? Setelah Ningki melihat pil kecantikan bergizi, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman yang bukan senyuman. Sampai He Chengguang dengan angkuh memandangnya, dan Yu He membuka mulutnya untuk mendesaknya, Ningki tertawa ringan, tidak apa-apa jika kita tidak menyempurnakan pil ini. Haha, aku tidak menyangka Raja Ramuan yang ditemukan pemimpin sekte Lin akan mengaku kalah dengan mudah. Lelucon yang luar biasa. Para tetua dan murid dari sekte gunung dingin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Senyuman tipis terlihat di wajah Yu He. He Chengguang dengan bangga mendengus, menangkupkan tangannya ke arah Lin Wei, dan mundur ke belakang Yu He. Lin Wei tercengang, Imam Besar Beisuan, apa yang kamu lakukan? Ekspresinya agak jelek. Dia tidak berpikir bahwa Ningki akan langsung mengakui kekalahan bahkan tanpa memurnikan pilnya. Ini membuatnya kehilangan muka lagi di depan semua orang. Selain kegagalannya melindungi eliksir King He terakhir kali, dia takut posisinya sebagai pemimpin sekte tidak lagi stabil. Tidak lama kemudian dia ditarik turun dari kudanya oleh Yu He. Pemimpin sekte Lin, pil perawatan kecantikan ini laris manis di ibu kota. Ningki bertanya sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Ningki, Lin Wei masih menganggup dan berkata, pasarnya lumayan, pasokannya tidak bisa memenuhi permintaan. Hanya saja katalis obatnya sulit ditemukan, kurang dari 100 pil setahun. Kalau begitu aku lega. Ningki tertawa ringan. Lega. Apa yang membuatnya lega? Seseorang mau tak mau berkata, karena kamu mengaku kalah, kenapa kamu tidak meninggalkan sekte Gunung Dinginku? Lain kali Anda ingin makan dan minum gratis, lebih baik Anda melihat dengan siapa Anda berhadapan. Saya, pemimpin sekte Lin dari sekte Gunung Dingin jarang menjelajahi dunia persilatan, itu sebabnya saya tertipu oleh Anda. Saat dia mengejek Ningki, dia tidak lupa menginjak kaki Lin Wei. Ningki sangat penasaran, bagaimana Lin Wei, sebagai pemimpin sekte, bisa berakhir dalam keadaan seperti itu. Jika itu hanya dendam antara dia dan Yuhei, tidak semua orang akan berpihak pada Yuhei. Mungkinkah dia bahkan tidak memiliki bawahan yang bisa dipercaya? Melihat wajah terhina Lin Wei yang semerah hati babi, Ningki tertawa ringan, mengeluarkan pil kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah, dan berkata sambil tersenyum, pemimpin sekte Lin, karena pil pemelihara kecantikan sampah semacam ini sangat populer, mungkin pil kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah yang saya sempurnakan secara pribadi seharusnya bisa dijual dengan harga yang bagus, bukan? Pil perawatan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah. Termasuk Lin Wei, semua orang yang hadir tertegun sejenak. Ekspresi Hei Chengguang berubah, dan kemudian dia memandang Ningki dengan ngeri, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda bisa memurnikan pil obat kuno yang telah hilang selama puluhan ribu tahun? Pil obat yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Baru kemudian semua orang bereaksi, dan mereka semua melihat pil perawatan kecantikan di tangan Ningki dengan keterkejutan yang tiada taraf. Yuhei mengerutkan kening dan berkata, Chengguang, kamu bilang pil pemelihara kecantikan ini adalah pil obat yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Apa efek pengobatan yang dimilikinya? Dari namanya Beauty Nurturing Pil, dia bisa menebak bahwa pil tersebut seharusnya merupakan jenis pil obat tambahan yang sama dengan Beauty Nurturing Pil, namun dia tidak mengetahui efek sebenarnya dari Beauty Nurturing Pil. Wajah Hei Chengguang pucat dan dia tutup mulut. Hei hei, karena semua orang tidak memahami efek dari pil pemelihara kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah ini, izinkan saya memperkenalkannya secara pribadi. Pil pemelihara kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah dapat membuat seseorang 500 tahun lebih mudah setelah dikonsumsi. Ningki tertawa ringan dan berkata, 500 tahun lebih mudah. Bukankah itu 10 kali lebih kuat dari pil perawatan kecantikan tingkat mendalam yang bermutu tinggi? Dan Beauty Nurturing Pil hanya perlu dikonsumsi 3 kali saja, maka efektivitasnya akan hilang. Apakah kamu serius? Pil tingkat mendalam tingkat rendah ini benar-benar memiliki efek ajaib. Itu tidak mungkin bohong, kan? Semua orang memiliki keraguan, tetapi wajah Lin Wei menunjukkan ekspresi ekstasi, dan dia dengan bersemangat berkata kepada Ningki, pil ini benar-benar memiliki efek ajaib. Sangat. Ningki tertawa ringan. Mustahil, pil obatmu ini pasti palsu. 718. Benar, pil yang telah hilang selama puluhan ribu tahun, bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Itu pasti pil palsu, tidak diragukan lagi. Pemimpin sekte, sepertinya hasil pertandingan ini masih belum diketahui, kecuali kita bisa menguji keaslian pil ini. Yuhei tersenyum tipis. Mengapa kamu tidak biarkan aku mengambilnya dan mencobanya? Seorang lelaki tua di samping Yuhei melangkah maju, ingin mengambil pil dari tangan Ningki. Sosok Ningki bergerak, menghindari telapak tangan lawannya. Dia mencibir pada yang lain, pergilah, apa hakmu untuk meminum pil mistik tingkat rendah? Bisakah Anda membelinya? Beraninya kamu. Orang tua itu adalah seorang Grandmaster Puncak. Melihat Ningki, seorang Grandmaster Bintang Tujuh, berani bersikap kasar padanya, dia sangat marah hingga ingin menyerang. Ledakan. Tubuhnya terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah, mengeluarkan seteguk darah. Linwei berdiri di depan Ningki dan berkata dengan dingin, siapa yang berani menyerang? Pergilah, bawa penatua Zuo pergi untuk berobat. Yuhei dengan santai menginstruksikan orang-orang di sampingnya, dan kemudian seseorang membawa pergi tetua yang menyerang Ningki tanpa izin. Ketika dia pergi, dia menatap Ningki dan Linwei dengan tatapan yang sangat berbisa. Yuhei tersenyum tipis pada Linwei, Elder Zuo hanya tidak sabar, pemimpin sekte tidak perlu mempermasalahkannya. Bagaimana dengan ini? Jika dia dapat membuktikan bahwa pil mistik tingkat rendahnya adalah nyata, dan efeknya benar-benar kuat, maka dia akan melakukannya memenangkan pertandingan ini. Jika dia tidak dapat membuktikannya, maka He Chengguang akan tetap bertarung menggantikan tuannya. Bagaimana menurutmu, pemimpin sekte? Yuhei, sepertinya kau lah yang berkolusi dengan sekte Kashapa. Linwei menatap Yuhei dengan tiba-tiba menyadari dan mengirimkan suaranya. Sayangnya, Anda tidak punya bukti. Yuhei tersenyum tipis dan juga mengirimkan suaranya. Linwei akhirnya mengerti mengapa keberadaannya dan Raja Alkimia He begitu diketahui satu sama lain, dan bahkan menyergap Raja Alkimia He ketika dia sedang pergi untuk sementara. Yuhei telah menjadi mata-mata selama ini. Tuan Beisuan, bisakah Anda membuktikan efek pil mistik tingkat rendah ini? Linwei menatap Ningki dengan penuh harap. Ningki tersenyum tipis, sederhana saja, siapapun yang membelinya akan tahu setelah meminumnya. Berapa harga jualnya? Linwei ragu-ragu dan bertanya. Jika harganya berada dalam kisarannya, dia bersedia membelinya dan menguji efek dari pil kecantikan. Satu buah darah naga sudah cukup. Ningki terkekeh. Buah darah naga, dia pasti gila, pil jelek macam apa ini? Ini sebenarnya dijual seharga buah darah naga. Sebelumnya aku percaya pada pilnya, tapi sekarang sepertinya orang ini benar-benar pembohong. Ya, siapa yang mampu membayar harga setinggi itu? Jika kita tidak mampu membelinya, siapa yang tahu kalau pil ini benar-benar bisa membuat orang 500 tahun lebih muda? Semua orang memandang Ningki dengan mengejek. Pada saat ini, Ningki sekali lagi menjadi pembohong di mata mereka. Pil jenis apa yang bisa membuat seseorang 500 tahun lebih muda? Suara nyaring datang dari atas kepala semua orang. Ekspresi Lin Wei dan Yu He sedikit berubah. Mereka mengangkat kepala dan melihat seorang pria muda mengenakan jubah brokat hijau muda, tersenyum ke arah kerumunan. Yin Saoyan, pelayan kaisar mendalam. Semua orang buru-buru membungkuk memberi salam. Meskipun Yin Saoyan tampak seperti baru berusia 15 atau 16 tahun, dia sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 3000 tahun. Karena teknik budidayanya yang unik, semakin banyak ia berkultivasi, ia menjadi semakin muda. Dia tidak membutuhkan ramuan tambahan seperti pil bergizi kecantikan untuk mempertahankan penampilan awet mudanya. Saya kebetulan lewat di sini dan mendengar argumen Anda. Bagaimana kalau begini, saya akan membawa pil itu kembali ke selir kaisar mendalam untuk dicoba. Jika berhasil, saya akan membawakan buah darah naga untuk Anda. Yin Saoyan memandang Ningqi dengan senyum tipis. Wajah Lin Wei berbinar saat mendengar ini. Ekspresi Yu He sangat jelek. Dia tidak menyangka Yin Saoyan akan muncul di sini pada saat kritis ini. Jika pil itu nyata, maka akan sulit baginya untuk melaksanakan sisa rencananya. Anak ini sudah mati. Tidak masalah jika dia menipu kita, dengan pemimpin sekte Lin yang mendukungnya. Jika dia menipu senior Yin Saoyan, aku khawatir dia bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Para tetua dan murid dari sekte gunung dingin memandang Ningqi dengan sedikit rasa senang. Tepat ketika semua orang mengira Ningqi akan menyetujuinya, Ningqi berkata sambil tersenyum tipis, saya akan memberikan barangnya kepada Anda. Apa? Dia berani menolak lamaran senior Yin Saoyan. Orang ini, aku khawatir dia sedang mendekati kematian. Tunggu sebentar, dia percaya diri sekali. Mungkinkah pil itu asli? Wajah He Chengguang menunjukkan sedikit keterkejutan. Lalu, hatinya menjadi sedikit berat. Bei Suan, cepat setujui. Saya khawatir saya tidak dapat melindungi Anda jika Anda menyinggung senior Yin Saoyan. Lin Wei buru-buru mengirimkan suaranya ke Ningqi. Pada akhirnya, Ningqi tetap tanpa ekspresi dan memandang Yin Saoyan dengan acuh tak acuh. Haha, temperamen alkemis masih sangat aneh. Baiklah, karena kamu ingin memberiku barang, aku setuju. Tunggu dan lihat. Yin Saoyan tertawa, berbalik, dan pergi. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya bisa menunggu dengan cemas di tempat. Seorang tetua di samping Yu He tiba-tiba berkata, jika pilnya palsu, akankah senior Yin Saoyan melampiaskan amarahnya pada sekte gunung dingin? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihat ke arah Ningqi dan Lin Wei. Master Sekte, apakah kamu benar-benar berani berjudi? Bagaimana kalau begini, bunuh orang ini dengan satu telapak tangan, dan ketika senior Yin Saoyan tiba, katakan bahwa dia ingin melarikan diri. Dengan cara ini, senior Yin Saoyan tidak akan melampiaskan kemarahannya pada sekte gunung dingin. Yu He tersenyum tipis. Kamu orang tua, kamu benar-benar kejam. Kamu masih belum tahu apakah pil itu asli atau palsu, dan kamu ingin membunuhku. Ningqi memandang Yu He dengan dingin. Yu He tersenyum tipis. Demi sekte gunung dingin, aku bisa melakukan apa saja. Bahkan jika aku dikutuk, aku tidak akan ragu. Kau benar-benar sialan Yue Bukun. Ningqi mencibir. Ahli macam apa Yue Bukun itu? Apakah dia seperti saya, selalu memikirkan sekte? Yu He tersenyum. Dia menerapkan prinsip tak terkalahkan ketika seseorang tercelah. Dia memang agak mirip denganmu. Ningqi tersenyum tipis. Mendengar hal itu, wajah lama Yue yang selama ini tersenyum akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Ningqi. Yue, berhentilah mencoba menabur perselisihan. Aku percaya pada Bei Suan. Lin Wei berkata dengan lemah. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Yue mencibir. Yin Shaoyang tidak pergi lama, dan kembali dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Namun, kali ini, dia ditemani oleh seorang wanita yang sangat menggoda. Dia tampak berusia empat puluhan, dan budidayanya lebih tinggi daripada Lin Wei. Dia adalah Douzun bintang empat. Dia adalah selir kedelapan dari Soverein Tongsuan. Yin Shaoyang, jika pil yang kamu temukan kali ini benar-benar ajaib seperti yang kamu katakan, maka aku akan mengatakan beberapa hal baik tentangmu di depan Soverein Tongsuan. Medusa tersenyum pada Yin Shaoyang, lalu menatap He Chengguang dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Anda menyempurnakan pil kecantikan tingkat mistik tingkat rendah yang bahkan lebih ajaib daripada pil kecantikan bergisi. Di mana itu? 719. Apakah Anda percaya atau tidak? Apa? Kamu tidak melakukannya? Ekspresi Medusa menjadi gelap ketika dia melihat ekspresi He Chengguang tidak benar. Karena He Chengguang dan gurunya pandai menyempurnakan pil permajaan, ketika Yin Shaoyang memberitahunya bahwa ada pil permajaan tingkat mendalam tingkat rendah di Sekte Hanshan yang dapat membuat orang 500 tahun lebih muda, dia mendapat kesan pertama bahwa itu adalah He Chengguang. Dan tuannya yang menyempurnakannya. Selir kekaisaran, pil kecantikan mistik tingkat rendah disempurnakan oleh anak kecil ini. Yin Shaoyang menunjuk ke arah Ningki dan berkata sambil tersenyum. Itu dia. Medusa memandang Ningki dengan curiga. Apakah kamu membawa buah darah naga? Ningki tersenyum tipis. Selama pilmu efektif, aku akan memberikannya padamu. Itu hanya buah darah naga. Medusa berkata dengan lemah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kami akan menyerahkan uangnya. Ningki tersenyum. Medusa langsung marah ketika mendengar itu. Melihat ini, Yuhei memandang Medusa dengan penuh harap. Dia ingin melihatnya membunuh Ningki dengan satu serangan telapak tangan. Kemunculan Yin Shaoyang meredakan ketegangan. Dia melemparkan buah darah naga ke Ningki dan berkata, Ini buah darah naga. Berikan aku pilnya. Setelah Ningki memastikan keaslian buah darah naga, dia melemparkan pil kecantikan mistik tingkat rendah ke Yin Shaoyang. Yin Shaoyang kemudian menyerahkan pil itu kepada Medusa dengan hormat. Huff. Medusa mendengus dan melirik Ningki sebelum menelannya. Saat berikutnya, perubahan yang tidak dapat dijelaskan terjadi pada tubuhnya. Kerutan di kulitnya memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulitnya menjadi seputih salju, halus, dan kencang. Dalam sekejap mata, Medusa kembali ke usia awal 20-an dari usia 40-an. Dia dengan santai memadatkan cermin dengan doki-nya dan memandang dirinya dicermin dengan tidak percaya. Yuhei dan tetua sekte Han Shan lainnya menjadi pucat. Hanya sedikit dari mereka yang tampak terkejut. Hei Chengguang, sebaliknya, tampak seperti kehilangan jiwanya. Sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Ningki mengeluarkan pil kecantikan mistik tingkat rendah yang sebenarnya. Tapi sekarang, kebenaran ada di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Itu hebat. Kami pasti akan memenangkan pertarungan alkimia ini. Wajah Lin Wei dipenuhi dengan ekstasi saat dia menatap Ningki dengan tatapan berapi-api. Ningki sepertinya merasakan tatapannya yang berapi-api dan tubuhnya bergerak dengan tidak nyaman. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Seperti pria. Efek ini sempurna. Setelah memastikan bahwa penampilannya mendekati puncak, dia tidak bisa tidak memujinya. Pada akhirnya, dia mendarat dengan ringan di depan Ningki. Tuan muda, saya baru saja bersikap kasar. Mohon jangan tersinggung. Dia membungkuk dengan sopan. Hai. Semua orang tersentak. Medusa, selir kedelapan dari penguasa tongsuan, yang bergelar selir kekaisaran, sebenarnya membungkuk kepada Ningki dengan sangat sopan. Tapi apa yang diberikan Ningki padanya hanyalah pil penenang kecantikan tambahan, yang tidak meningkatkan kultivasinya sama sekali. Inikah kekuatan kecintaan seorang wanita terhadap kecantikan? Selir kekaisaran terlalu sopan. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tuan muda, berapa banyak pil penekan kecantikan yang Anda miliki? Saya memiliki beberapa saudara perempuan di keluarga saya yang sangat membutuhkannya. Dia berkata dengan lembut. Yin Saoyan mendarat di sampingnya dan memandang Ningki sambil tersenyum. Matanya sangat lembut. Merupakan kejutan yang menyenangkan bisa bertemu Ningki hari ini. Setelah menyenangkan Medusa, dia pasti akan menyampaikan kata-kata baik untuknya di depan Soverein Tongsuan. Akan ada secerca harapan baginya untuk menjadi seorang dodo di masa depan. Pil penekan kecantikan. Tidak banyak yang tersisa karena bahan spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikannya langka dan sulit ditemukan. Namun jika selir kekaisaran membutuhkannya, kamu bisa datang lagi setelah pertarungan alkimia antara aku dan sekte Kashyapa. Namun, satu buah darah naga dan satu pil penekan mistik bawah tidak akan mengubah harga. Ningki tersenyum. Dia tahu bahwa Medusa ingin menawar, jadi dia langsung menghentikannya berbicara. Medusa mengungkapkan sedikit kekecewaan saat melihat itu. Namun, dia senang ketika mengetahui bahwa Ningki akan menyempurnakan lebih banyak pil tingkat mistik tingkat rendah di masa depan. Dia pergi bersama Yin Saoyan setelah berbasa-basi dengan Ningki. Anak kecil, jika kamu tertarik untuk bergabung dengan pavilion langit dan bumiku, kamu dapat menemukanku kapan saja. Suara Yin Saoyan terdengar di telinga Ningki. Hem, kalau aku datang ke tempat terlarang tulang kering lagi, itu ide bagus. Tapi satu bulannya hampir habis, jadi aku akan melewatkan kali ini. Ningki merenung. Yu Hei, dan kalian, apakah kamu melihat itu? Pil penekan kecantikan yang ditawarkan oleh Bei Suan adalah yang asli. Bahkan selir kekaisaran Medusa pun penuh dengan pujian. Anda baru saja melihat efeknya dengan mata kepala sendiri, jadi siapa yang menang kali ini? Lin Wei memandang Yu Hei dan yang lainnya dengan senyuman dingin. Hei Chengguang masih linglung, seolah dia tidak mendengar Lin Wei. Hei Hei, pemimpin sekte Lin, merupakan sebuah keberuntungan bagi sekte Hanshan kami untuk dapat mengundang bakat seperti Bei Suan. Tapi saya belum pernah melihat Bei Suan secara pribadi menyempurnakan pil penekan mistik bawah. Saya ingin tahu apakah Bei Suan dapat menunjukkan kepada kami apa yang Anda lakukan. Terbuat dari apa? Kata Yu Hei sambil tersenyum palsu. Itu benar, dia tidak secara pribadi memurnikan pilnya. Bagaimana jika dia mendapatkannya dari tempat lain? Mata Hei Chengguang berbinar saat mendengar itu. Lalu, dia menatap Ningki dengan mata berbinar. Kata-kata penatua Yu Hei masuk akal. Iya, jika dia tidak menyempurnakan pil penekan mistik bawah, maka kita masih harus mengirim Hei Chengguang untuk pertarungan alkimia ini. Sesepuh dan murid sekte Hanshan yang tersisa semuanya memandang Ningki. Ningki melirik kerumunan dengan acuh tak acuh, lalu menatap Yu Hei dan berkata, Kamu pikir kamu ini siapa? Tunggu sampai pertarungan alkimia, lalu lihat bagaimana aku menyempurnakan pil penekan mistik bawah. Jika kamu berani mengucapkan beberapa kata lagi omong kosong, aku akan langsung menawarkan 10 pil penekan mistik rendah sebagai hadiah untuk kepalamu. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Begitu dia mengatakan itu, suasana menjadi sunyi. Wajah Yu Hei membeku. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki akan membuat pernyataan arogan seperti itu di depan begitu banyak orang, bahkan menawarkan untuk menawarkan pil penekan mistik bawah sebagai hadiah untuk kepalanya. Jika pihak lain benar-benar mengeluarkan 10 pil penekan mistik rendah, saya khawatir. Memikirkan hal ini, Yu Hei tertawa datar, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung berbalik untuk pergi. Begitu Yu Hei pergi, para tetua di bawahnya segera berbalik untuk pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi, takut dihina oleh Ningki. Sebentar lagi, hanya ada satu atau dua tetua dan beberapa murid sekte Hanshan yang tersisa. Pemimpin sekte, Tuan Bei Suan, saya benar-benar minta maaf sebelumnya. Saya dapat melihat bahwa penatua Yu Hei sepertinya ingin He Chengguang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya khawatir ada tipuannya. Dou Zong bintang tujuh yang tampak berusia lebih dari 60 tahun berjalan di depan Lin Wei dan Ningki sambil menangkupkan kedua tangannya. Penatua lainnya menganggup, sedikit mengernyit, dan berkata, ini memang sangat mencurigakan. Kamu akhirnya menemukan jawabannya. Lin Wei menghela nafas. Jika bukan karena Ningki yang memaksa Yu Hei mengalami gangguan mental hari ini, kemungkinan besar Yu Hei tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja. Tapi tidak apa-apa. Dengan Master Bei Suan di sini, kali ini sekte Kasapa pasti akan kalah. 720 Tuan Bei Suan, mohon tinggal di sini untuk sementara waktu. Tiga hari dari sekarang akan menjadi hari pertarungan alkimia. Pada saat itu, orang-orang dari sekte Kasapa akan datang ke sekte Hanshan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu, aku tahu. Lin Wei membawa Ningki ke halaman. Halaman ini sepertinya berada di tengah-tengah sekte Hanshan. Di sebelahnya ada bangunan dengan tulisan, Allah pemimpin sekte, di atasnya. Pemimpin sekte Lin, kamu terlalu baik. Namun, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Mengapa orang-orang dari sekte Hanshan tampaknya begitu memusuhi kamu? Ningki tersenyum tipis dan menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Ini. Lin Wei tertawa getir. Setelah sedikit ragu, dia duduk bersama Ningki di pavilion batu di tengah halaman. Dia menghela nafas dan berkata, Omong-omong, saya hanyalah orang luar dari sekte Hanshan. Pemimpin sekte sebelumnya dari sekte Hanshan adalah ayah saya. Namun, 30 tahun yang lalu, saya tidak tahu bahwa saya memiliki ayah seperti itu. 30 tahun yang lalu, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan menemukanku. Dia memintaku untuk kembali dan mewarisi posisi pemimpin sekte Hanshan. Pada saat itu, aku hanyalah Dozong bintang satu. Dialah yang menuangkan seluruh kekuatannya masuk ke dalam tubuhku melalui semacam teknik penganugerahan kepala selama 20 tahun. Dia bahkan menggunakan rohnya sendiri untuk menempa rohku sebelum dia mati. Baru setelah itulah aku mampu melakukan terobosan ke kelas Dozong dalam sekali jalan. Oleh karena itu, baru 10 tahun sejak saya benar-benar menjadi pemimpin sekte dari sekte Hanshan. Sebelumnya, Yuhe selalu berpikir bahwa dia akan menjadi pemimpin sekte dari sekte Hanshan. Di permukaan. Namun, setelah ayahku meninggal, dia segera membentuk sebuah vaksi. Semua tetua dan murid di vaksi tersebut mendukungnya. Dalam 10 tahun ini, saya hanya memiliki gelar pemimpin sekte. Bahkan sumber daya pelatihan saya harus diminta oleh Yuhe agar dia dapat memberikannya kepada saya. Pada titik ini, wajah Lin Wei menunjukkan sedikit kemarahan. Aku tidak menyangka makhluk tua itu, Yuhe, berkolusi dengan sekte Kasapa untuk mencuri harta karun sekte Hanshan, lonceng nada setan. Jadi begitu. Tidak disangka Lin Wei mempunyai cerita seperti itu. Jika bukan karena ayahnya, dia takut paling banyak dia akan menjadi Dozong bintang 5 atau 6. Tidak heran jika Yuhe, Dozong bintang 4, tidak mau tunduk padanya. Apakah lonceng nada iblis adalah senjata dokelas atas surga? Ningki bertanya. Lonceng nada iblis hanyalah senjata pertempuran tingkat bumi atas biasa. Karena pernah mengikuti nenek moyang pendiri untuk menaklukkan dunia dan meletakkan fondasinya, sekte Hanshan muncul. Sejak itu, ia telah menjadi harta karun sekte tersebut dan memiliki magna simbolis. Kali ini, sekte Kasapa menginginkan lonceng nada iblis dari sekte Hanshan. Saya khawatir mereka berniat mencaplok sekte Hanshan. Kata Lin Wei. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah lonceng hitam seukuran kepalan tangan muncul di sana. Permukaan bel terlihat sangat berbintik-bintik, bahkan ada beberapa titik karat. Kemungkinan besar sudah mengalami erosi dalam waktu yang sangat lama. Saat ini, ekspresi Ningki sedikit berubah. Lin Wei tidak menyadari hal ini, dan berkata pada dirinya sendiri. Tetapi untungnya, guru Bei Suan telah muncul. Kali ini, rencana sekte Kasapa telah gagal. Hanya saja tingkat kultivasi saya tidak lebih rendah dari dia. Jika tidak, saya dapat menyingkirkannya. Orang ini juga, dan sekte Hanshan benar-benar tidak dapat ditembus. Pemimpin sekte Lin, hal-hal ini harus direncanakan secara perlahan. Kita tidak bisa terburu-buru. Ningki tersenyum dan menghiburnya. Lin Wei menganggup dan berdiri. Apapun yang terjadi, saya benar-benar harus berterima kasih kepada guru Bei Suan untuk hari ini. Saya akan pamit dulu. Jika ada apa-apa, panggil saja murid di pintu untuk mengirim pesan kepada saya. Baiklah, pemimpin sekte Lin, berhati-hatilah. Ningki tersenyum dan berdiri. Setelah mengirim Lin Wei pergi, Ningki melepaskan Little Six dari ruang hewan peliharaan iblis. Untuk apa kamu menelponku tadi? Ningki memandang Little Six dengan ekspresi aneh, dan sedikit kecurigaan muncul di hatinya. Lonceng tadi, kamu harus mendapatkannya. Kata enam kecil dengan wajah serius. Mengapa? Itu hanyalah senjata tempur kelas atas bumi. Ningki mengerutkan kening. Kelas bumi atas. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Hanya saja kalian sekelompok semut belum mengetahui keajaiban lonceng. Tahukah anda siapa yang menggantungkannya sebelumnya? Itu keledai yang keras kepala. Ketika ia lahir, tuannya memberinya lonceng ilahi sembilan roh. Enam kecil mencibir. Semut. Ningki tersenyum tipis, dan mengulurkan tangan untuk mengetuk kepalanya. Uh, sakit. Mata Little Six langsung menjadi lembab. Jangan bicara tentang lonceng ilahi sembilan roh ini dulu. Kamu berada di ruang hewan peliharaan iblis, tapi kamu benar-benar tahu apa yang terjadi di dunia luar. Ningki mencibir, bicaralah, sudah berapa lama kamu berbohong padaku? Apa yang kamu maksud dengan berbohong? Aku selalu bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar. Kamu tidak pernah bertanya padaku. Bagaimanapun juga, aku adalah naga langit kuno. Mataku berbeda dari matamu. Jika aku masih kecil lebih kuat, aku akan bisa melihat keberadaan keledai keras kepala itu. Little Six berkata dengan nada sedih. Apa, matamu bisa melihat menembus pembatas antarbenua? Ningki berkata dengan heran. Ini masalah yang sangat sederhana. Jangan kaget begitu. Jika kamu benar-benar memahami semua kekuatan suciku, kamu mungkin akan langsung memujaku. Tubuh Little Six melingkari leher Ningki. Setelah itu, dia mengulurkan cakar kecilnya dan menepuk kepala Ningki beberapa kali. Sombong. Sekarang beritahu aku apa yang terjadi dengan lonceng ilahi sembilan roh ini. Jika keledai itu benar-benar sekuat itu, mengapa keledai itu berakhir di tangan pendiri Sekte Gunung Dingin? Menurut Urayan Lin Wei, pendiri Sekte Gunung Dingin paling banyak adalah seorang dosun. Ningki berkata sambil mengerutkan kening. Dulu ketika saya sedang menekan keledai bodoh itu, saya melihat bel tergantung di lehernya. Saya tidak menyukainya, jadi saya mencabutnya dan membuangnya. Sepertinya saya ingat pernah melemparkannya ke lembah. Normal bagi seseorang untuk mengambilnya. Little Six berkata tanpa basa-basi. Tapi aku tidak tahu apa yang istimewa dari bel itu. Apa kamu salah lihat? Ningki berkata dengan curiga. Mustahil bagiku untuk salah. Dulu ketika aku membuangnya, aku meninggalkan sebuah trik yang aku segel. Selama aku menggunakan darah naga langit kuno, aku bisa melepaskan segelnya. Kamu harus mendapatkannya. Di masa depan, itu akan menjadi harta Dharma yang menyelamatkan jiwa ketika kamu menghadapi keledai yang keras kepala itu. Kata enam kecil. Karena kamu sangat yakin, aku akan mencoba menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Setelah pertempuran alkimia selesai, aku akan mencoba menukarnya dari Lin Wei. Kata Ningki. Pokoknya, silakan saja. Setelah Little Six mengatakan itu, dia menghilang di depan Ningki. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memasuki ruang hewan peliharaan iblis. Orang ini sepertinya menyembunyikan banyak hal dariku. Ningki mengerutkan kening. Di sisi lain, Yuhei muncul di sekte Kashapa. Di seberangnya berdiri Sisin dan Wu Jiandong. Yuhei, jika kamu terlihat di sini, bukankah itu akan memberitahu Lin Wei bahwa kamu adalah laki-lakiku? Sisin berkata sambil mengerutkan kening. Pertama, aku bukan laki-lakimu. Kami hanya menjalin hubungan kerjasama. Aku akan membantumu merebut lonceng nada iblis, dan kamu membantuku merebut posisi Master Sekte Gunung Dingin. Sesederhana itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.